Terima kasih telah menonton Kekerasan verbal Dia bisa katakan saya anjing Perempuannya gak benar Katain saya bego In my life gak pernah ada orang Gak pernah ada laki yang Refer to me in that way After a while Dia juga mulai Fisik Gue tipe orang kalau misalnya lagi berantem sama pacar Gue mendingan gue cabut Tenangin diri Baru we communicate on a level Dimana kepala dingin dua-duanya Jadi saat gue berantem untuk pergi Dia bisa really grab me Shake me Dia grab my arm Kayak gini Saking kencang Besoknya gue ada memar Tangannya dia Memar jari gitu It took me a while To get away from this person Dan gue ngerasa bahwa Karena orang ini Di depan semua mata orang lain Super nice Super baik Mau cerita ke orang pun Pasti gak ada yang percaya Ya aku rasa sih Emang orang-orang Especially di Asia ya Kulturnya Balik dari zaman anak moyang kita Zaman kerajaan dulu Laki-laki itu prime Perempuan itu Nomor dua Nomor tiga Atau whatever lah Jadi itu kebawa sampai sekarang Bahwa Bahwa perempuan itu selalu dibawa Dan jadinya kekerasan-kekerasan itu Orang-orang pasti akan lebih Pada umumnya Walaupun itu gak benar Pasti akan lebih pro Ini ceweknya sih Atau dia sih mungkin Cowoknya udah tau Sifat cowoknya keras Tiba-tiba malah dia gak ngertiin Akhirnya dia Provoke Dan malah bukannya Lagi marah cowoknya Ceweknya diem Kayak pembelan-pembelan Seperti itu Yang datangnya justru bukan dari Cowoknya Kadang-kadang dari luar Dari luar hubungan kalian Orang-orang yang Secara gak langsung Men-support Supermasi laki-laki Dan itu emang harus berubah sih Dan aku emang ngerasa Tapi Gak akan gampang Karena kita ngomong soal budaya Gue ngerasa disini ada kayak Laki-laki dibisarkan Untuk menjadi gagah Untuk menjadi in control Untuk menjadi Authority figure Gue takut bahwa That kind of way We raise our sons Adalah alasan kenapa Sering terjadinya kekerasan Karena Lelaki jadinya kelepasan Cara untuk Mengkontrol Atau menunjukkan kontrolnya Dengan cara yang Keras Atau kasar Kalau pendidikan dari orang tua Penting ya Aku punya dua putri Satu putra Cara aku mendidik anak-anakku Sekarang sih Yang cewek aku didik Bahwa kalian perempuan Kalian harus Mandiri Harus kuat Dan pada saat mereka Seiring mereka besar Nanti aku akan terus kasih Masukan-masukan bahwa Jangan pernah Bergantung sama laki-laki Jangan pernah hidup ini Kalian di tangan kalian sendiri Yang cowok Pada saat dia berantem Sama kakaknya gitu Pada saat sudah main fisik Atau apa Aku I treat them Sama-sama anak Which is apapun alasannya Cewek gak boleh pukul cowok Cowok gak boleh pukul cewek Tapi yang lebih penting lagi Untuk cowok Bahwa secara DNA Cowok tulang lebih besar Jadi parofol Itu bukan sesuatu yang bisa dipakai Untuk nginjek orang lain Siapapun itu malah Bukan cewek Apalaupun cowok yang lebih lemah Di seluruh dunia Satu dari tiga perempuan Akan atau sudah pernah Mengalami kekerasan That's horrible Di rumah kamu sendiri You have three women I have three But not one of them As long as I'm here I'll kick their ass Well that's what we hope That's what we pray for kan Tapi Statistik yang kita lihat Statistik yang kita lihat Seperti itu How does that make you feel I feel sick of myself Karena pelakunya pasti laki-laki kan Gue percaya total Bahwa kita harus Engage laki-laki Dalam diskusi ini Tidak bisa dari perempuan melulu Yang hanya Stand up from themselves Dan bersuara Tapi harus ada juga Partisipasi dari lelaki Kalau misalnya Setiap kasus apapun Sekecil apapun Yang melebatkan kekerasan perempuan Itu sih hukum Harus ditegalkan Setegas-tegasnya Tapi dari Psikologi sendiri Laki-laki pada umumnya Supremasi bahwa Cowok lebih penting Cowok lebih Kuat Itu sih emang Udah lah Dari dulu seharusnya Tapi Sekarang apa yang kita lihat sekarang Dengan angka statistik itu sih Harusnya Yang waras Harusnya udah tahu bahwa It's time Bukan berarti sekarang Hey girls Oke Kita kasih kalian Kesempatan deh Untuk Lebih pengalunya It's not about that I mean Harusnya dari dulu Ini sudah haknya cewek dari dulu Haknya perempuan dari dulu Untuk mendapatkan Apa Keseimbangan Dalam hal apapun Kesempatan Perlakuan Hormat Respek gitu Nah itu harus disadari oleh semua orang sih Dan berharap Generasi muda cowok Mungkin bisa berkaca Refleksi It should help I believe Culture itu sesuatu yang sangat-sangat Crucial sih Dari budaya itu Yang memang harus udah Orang-orang anak-anak muda sekarang It has to stop It's done gitu Because Ini yang right Gak bener Pola berpikir itu yang harus Semua seragam Ya Yang sekarang Apa yang bisa kita lakuin Untuk menseragamkan Perspektif itu Kesemua orang We can make a change Kalau dari perempuan sendiri Stand up and fight Back Dan kalau dari lelaki Fight together Fight together Solusinya Atau Cara kita menghindari kekerasan Selalu The girl that has to do something Or the girl that has to change Menurut kamu It's about time Yang lelaki-laki juga diajarkan Set Sorry Ini memang sekasar Dan sebelat mungkin Jangan perkosa perempuan Jangan menerjakan perempuan What do you think? Aku setuju sih Oke Setiap keluarga yang baik Orang tua yang baik Pasti akan mengajarkan hal itu Cuma emang mereka Gak pernah spesifik Untuk menyibukkan kata Jangan memaksakan Nafsumu Dengan perempuan lain Jadi hal-hal kesopanan itu Emang Keluarga itu penting sekali Dan emang Saya rasa Emang harus Jadi seiring sejalan Saya bilang Masalah Kekerasan terperempuan Itu efeknya banyak banget Ini perjuangan berat sih Bukan berarti Pemerintah Hukum Agama Culture Yang dituahkan di daerahnya Atau di kampungnya itu Bahwa oke Ini urusan kalian Semua harus berperan serta Baru itu bisa efektif Dan pesan aku sih Mungkin untuk laki-laki Gak perlu gitu Gak perlu insecure bahwa Oke gue gak mau dilihat Kelihatan lemah Jadi gue harus nginjek orang lain Itu sih Menakut ya Amin Itu gak keren sama sekali Saya believe nih Lo gak keren sama sekali Jadi Untuk perempuan Yang lagi nonton ini Kita bener-bener harus Mulai bicara Harus mulai bicara Antara orang tua Antara teman Antara co-workers We have to start Talking about this Kalau gak Masalahnya gak akan hilang Kalian gak perlu Bergantung terhadap Siapapun Dan jadilah independen Jadilah powerful Strong Dan kalian bisa Memutuskan Apapun yang terjadi Di hidup kalian Di tangan kalian sendiri